Jalan menuju Tuhan Itu seribu satu jalan menuju Tuhan Kemana saja jalan yang mentoknya pasti ketemu Tuhan Aina matualu wujuhakum fathamma wajhallah Ngadep ngelor, ketemu pengeran Ngadep ngidul, ketemu pengeran Aina matualu wujuhakum kemana saja wajahmu kau arahkan fathamma wajhallah Ini artinya bahwa kita gak usah kecil hati Bahwa untuk mengenal Allah itu sendiri memang ada dua cara Satu ada caranya biljadbi, dicerowok dibalangna, ditarik sedot Itu di luar usaha kita Sekonyong-konyong tiba-tiba berdasarkan kekuasaan Allah Bisa saja hari ini jadi pelacur, besok jadi wali Allah Betul gak? Hari ini jadi garong, besok jadi wali, bisa Ada yang imam masjid beli tanti-tanti wali Masjid yang beli tanti, ustadz baik Nah, yang kedua melalui suluk, melalui pendekatan Kalau itu Allah yang mendekati Kalau yang kedua suluk ini adalah kita yang mendekatkan diri kepada Allah Melalui suluk itu melalui meningkatkan kualitas ibadah kita Melaksanakan segala perintah Allah Menjauhi segala larangan Allah Salatnya dilakukan, zakatnya dikeluarkan, puasa dikerjakan Ada duit yang naik haji Dengan banyak bertikir, banyak berkholwat, banyak merenung Banyak bertadabur, banyak bertafakur dan sebagainya Sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadith Nanti dalam prosesnya Itu jangan kita berharap Targetnya umur 40 kita sudah kenal Tuhan Jangan ditargetkan Yang penting memang ngeruyuh Paham Pak? Yang penting ngeruyuh Ya, sholatnya ya coba ditambahkan Jangan sholat faro'id saja ditambah dengan sunah-sunahnya Sunah kobliya, sunah bakdia Ditambah dengan tahajud Yang isinya itu sholat taubat Sholat tasbih Sholat hajat Sholat witir Menjelang subuh Sholat apa namanya Sholat fajar Kemudian jam 8-9 sholat duha Dikiranya, auranya dan semuanya Itu semuanya Itu semuanya akan bisa memperlancar kita Yang satu, buktikan saja kesungguhan kita Siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan Pasti Pasti akan kami tunjukkan subuh lana jalan-jalan kami Nah, nanti bagaimana caranya Allah memperkenalkan kita ini Bisa dengan nikmat, bisa dengan cobaan Ada orang yang menjadi baik dengan diberi nikmat Dikasih hartanya banyak, sawahnya luas, rejeginya banyak Ya dermawan bagi-bagi anak yatim, betul enggak? Cocok-cocokan gitu Tapi ada lagi orang yang tidak cocok dikasih harta Malah kawin lagi akhirnya Kawin maneng, kawin maneng Seperti beneng maneng Ya akhirnya buat kemaksiatan-kemaksiatan Berarti bagusnya dia apa? Bagusnya melarat Ini semuanya, anak yang bagusnya melarat Anak yang bagusnya sugi Ini bagusnya melarat Tergantung Allah yang tahu Tetapi Semua apapun cobaan Allah itu Kalau cubanya dengan bala Kita jawab dengan Dengan kesabaran Ingat Kalau kita diuji dengan bala Maka jawabannya Yuk kita bersabar menghadapi bala ini Kalau kita ini diujinya Allah berupa imtihan Maka kita menjawabnya adalah Bukan dengan kesabaran Tetapi dengan kecerdasan Mereka yang diujianya itu adalah dengan fitnah Maka kita harus berhati-berhati-hati Kalau di fitnah Kita dengan berhati-hati Pergaulan dengan cewek Ya jangan terlalu akrab lah Kita jaga jarak Karena samberannya keras banget loh Bener gak? Silahkan bersahabat Sebatas bersahabat Salim menghormati Jangan terlalu akrab Mau ke gragemol diantar sana Awit kapan Lah iya iya Ini laki-laki ini Perempuan laki-laki ini Sering banyak Menggunakan kesempatan-kesempatan Paham kita Aku bahkan doang ojek Yang jalan rata Kenapa jadi sering ngerem Saya pernah Neng ini ojeknya Gak mau itu Apa sih? Kakek ngerem Semua kesempatan dipakai oleh laki-laki Cuman kamu yang hati-hati Jaga dirimu baik-baik Jangan kau jual hargamu terlalu murah Pasang harga yang tinggi Doyan serok beliau Oke betul gak? Setuju? Nah Itulah kita jaga jarak Maksudnya kita berhati-hati Nah Kalau kita ini Diuji Allah dengan musibah Maka kita menjawabnya Dengan berserah diri kepada Allah Wa ida ashabatun musibatun Qalu inna lillahi wa inna ilahi raja'un Kalau di ujinya dengan nikmat Ya kita bersyukur kepada Allah Itu pola-polanya seperti itulah Nah nanti Terakhir nanti caranya Begini coba dengarkan baik-baik Kalau Allah menghendaki Engkau bisa berkenalan dengan Allah Nanti suatu ketika Setelah kamu melalui suluk Melalui perbaikan ibadah Kualitas sholatnya Zikiranya semuanya itu Nanti di akhirnya Ketika engkau akan diberi kesempatan Kenal Allah Maka Allah akan memberikan Kesempatan kepada kamu Bisa berkenalan dengan orang Yang sudah kenal dengan Allah Dan nanti orang itu Yang akan membimbing kamu Namanya mursid namanya Paham dikit Tetapi bakal durung wayae Kaliganya keberingan tel siranya Engkau percaya Masa mursid kok begitu Kok enggak pakai baju Menurutnya kelihatan Karena dalam pikiranmu Kalau mursid itu pakai jubah Pakai sorban Ya bawa siwak Bawa tasbeh Bari mulutnya komat kamit komat Komat kamit Kadang-kadang kita tidak tahu Nanti untuk mencari orang yang Benar-benar akan membimbing Juga pakai standar Nantinya ya Standarnya adalah Pakai standar syariat Jangan macam-macam Jangan ngukur orang benar Berdasarkan kesaktian-kesaktian Bisa mabur Bisa ngilang Bisa melaku durung banyu Jadi siapa nih Belum tentu Pak Orang sakti itu orang benar Oke orang beli benar sakti Tukang sihir sakti enggak Tukang sihir sakti enggak Sakti Pak kok bisa masuk dalam perut Sakti kan Benar enggak Dan banyak orang benar Yang enggak sakti Kebiasa seperti kita Nah makanya Standarnya pakai syariat saja Kalau dia ngaku mursi Mimpin kita Ternyata Baca Qur'annya A'udhu Billah Al-Qamdullahi A'udhu Billah Al-Qamdullahi Ya kan begitu Tafsirnya Nah itu baru percaya Nah sekarang Saya terakhir Saya mau cerita Ada orang Pengen belajar benar Zikirnya sampai jam 9 Sampai istrinya Sampai istrinya ngamuk Ngajak ngajak ilalau Terus diomelin Dia pengen belajar benar Akhirnya dia pergi Sudah selamat tinggal istriku Sayang rewel Bawel kamu nih Aku nih pengen benar Eh masa ketemua Enggak bakal Enggak bakal benar kamu nih Cari Kau mana-mana Dapat lagi Mursi Dalban Ketemu lagi Wali palsu Muter-muter Ujungnya pak Cari Ketemunya pak Cari merah di lima Cari guru lagi Pink Petuk Cari guru lagi Samurai Guru lagi Menggandakan uang Wah macam-macam lah Akhirnya Nah akhirnya Lama-lama Sudah ketipu Berulang-ulang Ketemu sama Wali yang beneran Kata walinya Kamu goblok banget sih Masa mencari-cari Orang benar Pengen Kok jauh begini Kamu itu Punya Teman hidup Di rumah Dalam pelukanmu Itu orang benar Maksudnya siapa Ya istrimu itu Masa iya Masa iya Rabu kita wang benar Wus baliknya bagaimana Kurang aja Percuma lah Udah belajar sama istrimu aja Itu dia orang benar tuh Akhirnya dia pulang Sampai di jalan Istrinya Bertolak pinggang Di depan pintu Baru tau lo ya Nampak perlu Jadi artinya Orang yang benar itu Seringkali ada Di sekitar kita Tapi kita Tidak pernah Menyadari Karena kita Underestimate Merendahkan orang lain Jauhkan Masa iya Paham Itulah Makanya Saya melihat Orang hebat Bukan yang pakai Jubah Yang pakai sorban Yang ngewer-ngewer Tasbeh Saya lebih terharu Melihat orang yang benar Seorang nenek-nenek 65 tahun Punggungnya sudah bungkuk Hotel sepeda Bawa keranjang Dagang sayuran Di pasar Itu yang paling hebat Bagi saya Dia punya Keberanian Menang tang kehidupan Tidak pernah menyerah Betul gak? Iya Tasbeh Saya ingin kan gak Mewek Iya Tasbeh Iya gak Dina ganti Tapi Nothing Semuanya Tidak terjadi Saya kira Menuju jalan Tuhan Apalagi itu Filsafat yang mudah Pisan Lebih cepat lagi Keilmuan Kosmologi Kesenian pun sama Bisa mengantarkan kita Kepada Tuhan Nabi Nabi Dawud ini Melalui seninya Dia menemukan Tuhan Dia alimain harpa Betul gak? Iya Iya Nah tetapi Nanti ada lagi caranya Yang terakhir Itu melalui Pertapaan Pertapaan Itu penting Karena orang Ketika sendirian Otaknya Semakin Cerdas Orang Islam Sudah lama Tidak mengerti Bahwa pertapaan Dikiranya bukan Ajaran Islam Betul gak? Ajaran apa? Eh Nabi Muhammad Bertapa gak? Dimana Bertapanya? Dua hero Nabi Musa Bertapa gak? Dimana Bertapanya? Lung terus Nabi Ibrahim Dimana? Di padang pasir Terus Yang di Apa namanya Yang di penjara Siapa? Nabi Yusuf Yang di dalam Perut ikan Siapa? Semuanya Berpertapaan Karena orang itu Ketika dia sendirian Dia semakin cerdas Kenapa? Karena orang itu Ketika ada temannya Ngobrolnya dengan teman Ketika sendirian Ngobrolnya dengan dirinya Sendirian Manusia Ketika berdiskusi Dengan dirinya sendiri Disitulah Puncak-puncak Kecerdasan manusia Kenapa? Karena hatimu Tidak pernah berdusta Betul gak? Tidak pernah berdiskusi 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 Terima kasih.